bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bapak-bapak ibu-ibu mas-mas mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada kembali di channel bersama saya ini Pijayanto kali ini kita akan membahas tema dua tanda rasa rindumu pindah ke mantan jadi kita pernah membahas ketika memaksa berpisah mantan menunjukkan kemarahan yang sangat besar pakai ngamuk-ngamuk pakai histeris pakai marah-marah biasanya justru itu adalah tanda bahwa dia akan kembali ya kenapa demikian karena kemarahan kebencian yang luar biasa Hai itu adalah tanda di dalam hatinya masih ada rasa cinta yang luar biasa Hai dan ketika perpisahan itu terjadi saat kemarahan reda kebencian sirna maka rasa cinta itu akan muncul kembali Hai itu kenapa orang yang kelihatannya benci berlebihan justru akan jatuh cinta dan jika engkau membenci seseorang bencilah dengan sederhana karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai Hai nah Hai mantan Hai pada saat memaksa berpisah pakai marah-marah itu adalah pertanda bahwa cinta di dalam hatinya besar tapi kalau saat memaksa berpisah dia begitu tenang begitu santai hon ternyata pakai marah-marah tidak pakai marah-marah ㅎㅎ cinta ada bahkan memang tidak pernah mencinta Kenapa harus marah kan begitu Coba lihat Anak kecil Dia cemburu Kepada kakaknya Kepada adiknya Dia sayang Kepada orang tuanya Dia rebutan cinta dan perhatian Kasih sayang dari orang tuanya Saat dia cemburu apa yang dia tunjukkan Dia marah-marah Nah itu sifat Alamiah dan sifat Dasar dari setiap manusia Yang tanpa dia sadari Terus dia bawa hingga dia dewasa Ya Nah Saat sekarang Kita kangen ya Tetapi ketika Gantian Setelah perpisahan itu terjadi Tadi Perasaan marah benci itu Mulai sirna Rasa Cinta Rasa kangen muncul kembali Maka akan ada dua tanda Yang akan dia tunjukkan Sebelum kita bahas lagi lebih jauh dua tanda itu Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi agar anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Nah Apa tandanya Yang pertama Dari betul-betul Sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan kita Semua di blokir Telepon Whatsapp Facebook Instagram Messenger Line Telegram Dan seterusnya Semua dia blokir Jalan dua tiga bulan Dia buka tutup blokirnya Kalau dia Kangen dia buka Dia chatting Walaupun isinya marah-marah Wajar tuh Kenapa? Karena gengsi Untuk menutupi rasa kangennya Ekspresi yang dia tampilkan adalah marah-marah Ya Nah Sehingga Ketika dia mulai buka tutup blokir media sosial kita Itu pertanda sangat baik Kenapa? Karena Membuka blokir walaupun ditutup lagi Itu menunjukkan Bahwa Dia kangen Itu menunjukkan Kenapa dia kangen Karena dia masih cinta Yang kedua Dia akan Banyak Mencari tahu tentang kita Apakah mengintip media sosial kita Apakah diam-diam Dia memfollow kembali Media sosial kita Ya Ataukah Dia Sekarang Mendekati teman-teman Atau sahabat-sahabat kita Itu penting Karena apa? Karena kan Orang tidak semuanya Dia posting di media sosial Yang dia posting di media sosialnya Itu kan kecil sekali Dari seluruh kehidupannya Mungkin Beberapa persen saja Dari 24 jam Sehari semalam Yang dia jalan Ya Cuman satu Kegiatan saja Yang dia foto Lagi belanja Lagi piknik Lagi makan Lagi ngobrol Sementara Ada begitu Banyak kegiatan lain Yang dia lakukan hari itu Tetapi Melalui teman Dan sahabat-sahabat kita Dia bisa tahu semuanya Yang tidak Kita posting Di media sosial kita Ya Sehingga Kita melihat Akun media sosial Teman kita Kok Sekarang berteman Dengan mantan Padahal kemarin Misal tidak berteman Atau ada teman Atau sahabat kita Yang kemudian Datang cerita Eh sekarang Mantanmu Rajin chatting Aku Dia tanya apa? Ya tanya-tanya Kamu sekarang Kegiatannya apa? Apa sudah ada yang Mendekati Dan seterusnya Ya Dia butuh itu Karena kalau dia Tidak punya teman Untuk membicarakan Tentang kita Dia bisa stres Rasa ingin tahunya itu Menggebu-gebu Di dalam hati Dan itu adalah Tanda cinta Man ahabba say'an Aksharu zikrihi Barang siapa Yang mencintai Seseorang Pastilah Ia akan Selalu menyebut-nyebut Orang yang Ia cintai Ya Kenapa? Karena Orang yang Ia cintai itu Selalu ada Di dalam hati Dan fikirannya Kalau ini Tidak dia Ungkapkan Ya Paling tidak Kepada Orang yang Mau mendengarkan Dan kalau bisa Orang yang mendengarkan Itu adalah Orang yang Tahu siapa kita Maka dia bisa Menderita Tambah stres Dengan Membicarakan Kita Dia jadi Terjawab Rasa penasarannya Dengan Membicarakan Kita Terjawab Atau Terobati Sedikit Kerinduannya Ya Nah Maka kalau ada Dua tanda Mantan mulai Buka Tutup Media Sosial Kita Dan mantan Mulai Mendekati Teman-teman Dan sahabat-sahabat Kita Dan dia Membicarakan Kita Bertanya Tentang Kita Maka itu Tanda Waktunya Gantian Sekarang Mantan Yang Merindukan Kita Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'aklam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh